Saya tidak bicara seluas seperti yang disampaikan Pak Andi, saya fokus kepada dua ya, kepada dua, yaitu PKH dan program Sembako yang dulu bernama Bantuan Tangan Montune atau sebelumnya itu Raskin dan Rastra. Terus saja, terus. Thanks. Ya, Bapak-Ibu sekalian, jadi perlu kita pahami bahwa pandemi itu sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Di kita diumumkan awal Maret dan di beberapa negara itu jauh sebelum itu gitu. Kita meskipun baru di awal-awal krisis, ternyata pandemi itu sudah memukul ya, memukul kondisi masyarakat. Salah satunya bisa dilihat dari angka kemiskinan yang pada Maret itu bertambah sekian juta dari posisi September gitu ya. Kalau September itu 24,8 juta, di Maret 2020 itu jadi 26,4 juta. Nah, berapa besar jumlah kemiskinan di akhir tahun nanti, ini sangat tergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Kalau kita merujuk kepada sekian banyak skenario oleh sejumlah lembaga ya, apakah yang ada di sini maupun di luar negeri itu skenario paling pesimis itu salah satunya adalah memproyeksikan pertumbuhan kita tahun ini di akhir tahun nanti hanya minus 3,5. Kalau mengikuti simulasi yang dibuat oleh semeru ya, dengan sekian banyak skenario pertumbuhan yang ada di kiri ini, Ketika pertumbuhan hanya 2,1, itu membuat angka kemiskinan akan menjadi 30,7 juta atau efifalen 11,4. Tapi ada skenario yang dibuat dengan angka yang sangat pesimis tadi, 3,5 persen, ini diterbitkan di bulletin Indonesia Economic Studies ya. Itu, kemiskinan kita akan bertambah menjadi total itu 44,5 juta atau efifalen dengan 16,6 persen dari jumlah penghubung. Ini sangat-sangat besar. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ya, upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan, itu tidak mudah. Karena angka kemiskinan memang sudah rendah, bahkan sejak tahun lalu itu dibawa satu digit ya. Ketika angka kemiskinan sudah rendah, itu untuk menekan lebih rendah lagi, itu butuh effort yang lumayan besar. Nah, kemiskinan pengangguran dan turunnya pendapatan, itu akan membuat warga dalam posisi rentan kekurangan pangan. Kita semua tahu bahwa dalam kondisi normal ya, warga miskin itu membelanjakan pengeluarannya, pendapatannya ya, untuk pangan itu kira-kira 74 persen. Itu untuk pangan. Dan kalau kita urutkan dari keseluruhan bahan pangan, itu beras ada di nomor pertama. Itu rata-rata nasional kira-kira 23-24 persen ya, jadi sangat-sangat besar. Ketika harga pangan ini naik, apalagi itu terjadi pada beras gitu ya, dan kenaikanan tinggi, itu membuat mereka tidak cukup hanya merealokasi pengeluaran. Tapi kemungkinan mereka akan jatuh lebih miskin lagi dan kelaparan. Nah, berbagai skenario yang sudah di, skenario penyelamatan ya, karim pengaman sosial yang dibuat secara khusus terkait COVID maupun yang reguler, yang diperluas maupun ditambah kapasitasnya, Sudah disampaikan Pak Andi tadi, dan apa yang dibuat oleh pemerintah ini sebetulnya bukan untuk mengatasi kemiskinan ya, bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi mencegah orang dari semula tidak miskin menjadi jatuh miskin. Itu-itu-itu yang ingin dicegah oleh pemerintah. Terus, Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sebetulnya kapasitas fiskal kita itu terbatas ya. Di awal-awal krisis, sampai Maret ya, sampai Maret, stimulus yang digulirkan untuk pemulihan ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penanganan kesehatan, itu Rp405 atau Rp406 triliun lah. Nah, terakhir posisinya kan Rp695,2 triliun, ini posisi Juni ya, kira-kira posisi Juni. Dan sampai sekarang ini ya, angka fit yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sebetulnya, dengan posisi Rp695 triliun ini, itu pengeluaran stimulus kita dari PDP itu kira-kira Rp4,3 ya. Ini yang grafik ini kira-kira posisi April ini, ini posisi April. Jadi, berubah. Jadi, terakhir dengan Rp695 triliun itu, angka stimulus dikira-kira setara dengan Rp4,3 dari PDP. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sebetulnya kapasitas kita terbatas ya. Malaysia itu 17, terakhir itu 18 persen dari PDP, jadi sangat-sangat besar. Nah, ketika kapasitas fiskal kita terbatas, itu artinya kita tidak punya banyak pilihan, kita tidak punya banyak kemewahan. Hal yang harus dipastikan adalah bagaimana menemukan tadi orang-orang yang sebelumnya tidak miskin, dan karena COVID itu menjadi jatuh miskin. Atau orang yang sebelumnya miskin, itu jatuh tambah miskin. Itu yang tidak mudah, yang harus ditemukan oleh pemerintah, supaya sasarannya tepat. Karena sebetulnya, meskipun pandemi itu bersifat universal, tapi sebetulnya terhadap kelas ekonomi itu berbeda-beda. 40 persen mereka yang berpendapatan rendah, itu pasti akan merasakan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok di atasnya. Nah, sebelum pandemi sebetulnya, angka kemiskinan itu terus menurun, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi, jumlah penduduk rentang di Indonesia itu tergolong tinggi di Asia Pasifik. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu kita hanya lebih rendah dari Laos dan Papua New Guinea. Tapi, dengan negara-negara lain, kita lebih tinggi. 68 persen. Itu data Bank Dunia tahun 2018. Mereka ini rata-rata bekerja di sektor industri dan jasa. Mereka termasuk kera biru sebetulnya. Dan di kepesertaan BPS sebelum nilai iurannya itu naik, itu masuk di kelas 3. Jadi, dengan kapasitas yang terbatas dan sekian banyak penduduk yang rentan, tantangan terbesar adalah menemukan mereka ini. Walaupun tadi Pak Andi juga menjelaskan bahwa kita punya ITKS, data terpadu kejadian sosial yang sudah disusun sejak lama. Terus. Nah, ini yang terjadi sejak awal pandemi. Ini posisi April. April May kira-kira. Jadi, memang di situasi pandemi, itu tidak mudah untuk mensinergikan dua ini. Antara cepat dan tepat. Presiden sendiri sudah mengakui bahwa kita pada awal masih ada banyak kekurangan. Ada kesalahan, sasaran, dan seterusnya. Pak Mensos juga begitu. Pak Sekjen juga begitu. Nah, di daerah kita dengar juga pada waktu itu, ada beberapa bupati yang secara eksplosif menyampaikan semacam kemarahannya terhadap pemerintah pusat. Bahkan di beberapa daerah, secara demonstratif, sejumlah kepala desa itu terang-terangan ya. Tidak mau terlibat dalam penyaluran Bansos. Salah satunya terjadi di Garut. Ini disampaikan oleh bupati. Jadi, kenapa? Karena tadi, di bawah itu ternyata setelah COVID-19, banyak sekali orang yang sebelumnya tidak miskin, yang tidak butuh bantuan. Orang yang di atas rentan, tapi jatuh miskin, menjadi rentan. Nah, sementara data yang ada, mereka yang menerima bantuan itu, mereka belum masuk. Nah, ketika data atau bantuan itu yang disampaikan ke daerah terbatas, dan jumlah penerima berdasarkan dengan update yang terbaru itu ternyata cukup besar. Ini potensial untuk menimbulkan persoalan di tingkat bawah. Nah, yang paling terkena dampak dan kemungkinan besar untuk menjadi sasaran amarah adalah aparat pemerintah di tingkat bawah, yaitu lurah dan kepala desa, dan jaringannya ya, RT-RW. Nah, ini sangat mudah dibahami ketika mereka ternyata secara demonstratif tidak ingin terlibat dalam penyaluran itu. Bahkan, Bupati Garut ini bilang beberapa kepala desa itu menginginkan supaya apa yang terjadi dulu di Raskin dan Rasra itu, bagi to itu, dibagi roto itu, dibagi rata itu, itu diulangi. Padahal kalau menurut aturan kan tidak boleh. Terus, ya, jadi sebetulnya peluang bantuan sosial, jaring pengaman sosial, apapun itu bentuknya, BLT dan seterusnya, dan seterusnya itu untuk melenceng dari aturan, itu bukan sesuatu yang baru, sebetulnya. Nah, sejak lama ini sudah terjadi, dan ketika pandemi, ketika diadapkan pada desakan yang begitu tinggi, permintaan yang begitu tinggi dari bawah, di sisi yang lain, pemerintah diadapkan pada keharusan untuk memastikan bahwa mereka yang mendapatkan bantuan itu harus betul-betul tepat, valid, gitu ya. Ini memang tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah. mengkompromikan antara kecepatan dengan ketepatan di saat pandemi, apalagi kita hampir di semua aturan, ya, termasuk aturan-aturan terkait bantuan sosial ini, itu masih menggunakan aturan-aturan di zaman normal, gitu. Tidak di-create aturan secara khusus yang memang mengadaptasi, merespon saat tidak normal atau terjadi pandemi. Terus, ya, kira-kira. Nah, kita coba masuk ke dua program, ya. Ini program existing, sebetulnya. PKH dan program sembako. Dalam perjalanannya, ketika COVID ini bukan hanya ditambah volume bantuannya, tapi juga diperluas, seperti yang disampaikan Pak Andi tadi. PKH itu diperluas menjadi 10 juta, KPM, ya, kelompok penerima manfaat, juga dinaikkan volume bantuannya menjadi 25 persen, ya, dinaikkan 25 persen. Terus, program sembako itu dari 15,2 KPM diperluas menjadi 20 juta, dan semula 110 ribu per bulan menjadi 150, dan terakhir 200 ribu per bulan per KPM, ya. Cukup lumayan. Terakhir, update terakhir, kan, PKH itu juga mendapatkan bantuan sosial beras, ya. 15 kg selama 3 bulan, Agustus, September, Oktober. Jadi, totalnya kira-kira 450 ribu ton, ya, selama 3 bulan itu. Ekwivalen 15 kg beras, dari bentuknya adalah natura, ya, bentuknya natura. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat dari hasil SIGI yang dilakukan oleh Semeru, ya, ini secara khusus untuk melihat bagaimana kedua program ini, program PKH dan sembako ini berjalan pada saat pandemi. Jadi, studi ini studi kualitatif yang dilakukan di 10 desa atau kelurahan di 5 wilayah, yaitu Jakarta Timur, Bekasi, Badung, Maros, dan Kota Kupang, berikutnya April-May, ya. Hasilnya ada beberapa hal yang menarik, ya. Yang pertama soal sosialisasi. Sosialisasi ternyata belum semua elemen di lapangan itu, terutama yang terlibat dalam program teknis, itu mendapatkan sosialisasi yang memadai. Terutama perbedaan antara sebelum dan sesudah dan saat pandemi, ya, penyesuaian programnya itu seperti apa. Ini terjadi karena memang sosialisasi itu terbatas, ya, terbatas. Dengan COVID-19, ada keharusan untuk menerapkan protokol, gitu, sebagian besar sosialisasi dilakukan lewat telekonferensi. Kalau di daerah dan di tingkat bawah, itu dibentuk grup-grup WA, gitu, WhatsApp. Sementara kita tahu tidak semua, ya, kelompok sasaran KPM itu punya ponsel. Atau kalaupun ada ponsel, ternyata paket datanya nggak ada. Jadi, update tentang informasinya belum menyeluruh diterima di tingkat bawah. Yang pertama. Yang kedua, verifikasi terhadap perluasan, ya, terutama perluasan, baik PKH maupun program sembako, itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana biasanya. Nah, biasanya itu kan dilakukan verifikasi dulu, ya, ke lapangan, gitu, untuk menentukan KPM-nya, terus ada proses data cleansing, pembersihan data. Setelah, setelah data cleansing, data-data itu betul-betul bersih, gitu, ya, tidak ada, tadi yang disampaikan Pak Andi tadi, inclusion error maupun exclusion error itu, baru buka rekening kolektif di Bank Penyalur, ya. Nah, baru diterbitkan Kartu Kesehatan Rusia. Nah, selama pandemi ini, verifikasi sepanjang ini, tidak, sebagian besar tidak dilakukan, ya, di lima wilayah tadi. Verifikasi sebagian besar dilakukan setelah penyaluran, gitu, setelah penyaluran. Terutama verifikasi ini untuk melihat kesesuaian data dan dokumen kependudukan kelompok penerima manfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah target KPM perluasan itu ternyata belum tepat. Di beberapa wilayah, tempat studi itu jumlahnya cukup besar, gitu. Di satu wilayah itu misalnya dari 2.343 itu ditemukan 458 atau sekitar 19,5 persen KPM program jembako itu ternyata tidak lolos verifikasi. Ini cukup besar, ya. Kalau kasuistis 1-2, gitu, cukup bisa dimalumi. Tapi ketika ini ditemukan cukup besar, ini sepertinya ada persoalan. Termasuk di salah satu kecamatan di Jakarta Timur, itu ada 30 persen penerima PKH tidak menjadi penerima program sembako. Sebetulnya, dua program ini saling komplementer, ya. Karena program PKH itu kan menyasar klaster atau desil 1 dan 2. Program sembako itu menyasar desil 1-3. Artinya, mereka yang terima PKH, yang terima sembako, ya. Itu mestinya yang terima PKH itu juga terima sembako. Nah, ini ternyata perluasan itu di beberapa tempat belum tepat. Nah, yang berikutnya adalah penerima program belum valid dan penyaluran bantuan KPM perluasan terlambat. Ya, sebagai konsekuensi dari tadi, perluasan KPM itu ternyata sasarannya belum tepat. Ya, ini artinya memang sasarannya tidak valid. Ini terjadi karena apa? Karena tadi DTKS itu, data terpadu keseteraan dosial, sepertinya tidak dimutahirkan. Sebetulnya, menurut aturan, pemutahiran itu kewajibannya ada di Pemda, ya. Aturan terakhir itu harus dimutahirkan 3 bulan sekali. Tapi, tidak banyak daerah patuh dengan aturan ini. Misalnya di Badung dan Maros, itu Pemda belum, di tempat survei, ya, belum mendukung pemutahiran. Bahkan, di tempat lain juga demikian. Nah, ini membuat penyalurannya mundur. Kalau di beberapa tempat itu, yang reguler itu April, ya, yang perluasan ini diterima untuk bantuan mesinnya jatah April itu baru diterima Mei. Bahkan di Bekasi, ya, di Bekasi itu hingga awal Juni, itu belum diterima. Nah, kenapa ini terjadi, ya, proses-proses yang mendahulinya, data cleansing, verifikasi, dan pengecekan di lapangan itu terlambat. Nah, yang berikutnya adalah penyusuhan bantuan PKH belum sepenuhnya memberi manfaat, terutama, ya, terutama untuk mereka yang nilai bantuannya kecil. Salah satu contoh, misalnya KPM dengan satu komponen anak SD, itu bantuannya ketika dinaikkan 25%, itu hanya tambah Rp75.000 per bulan. Jadi, dari Rp180.000 menjadi Rp225.000 per bulan. Nah, nilai ini sebetulnya cukup kecil dibandingkan dengan tadi yang disampaikan Pak Andi, BLT ada yang Rp600.000, dan tiga bulan terakhir, ya, itu diturunkan menjadi separohnya. Sebenarnya, bantuan-bantuan lain pun besar. Jadi, untuk PKH yang nilai bantuan kecil, kenaikan 25% itu belum sepenuhnya memberi manfaat. Nah, yang berikutnya adalah frekensi penyaluran. Di masa pandemi ini ada perubahan frekensi pencairan, ya, atau penyaluran. Jika sebelumnya itu dilakukan tribulan, sekarang ini tiap bulan. Nah, ini juga kurang memberi manfaat bagi KPM berbantuan kecil, gitu. Terutama karena ada biaya admin, ya, transport bertambah, sementara pengambilan di ATM itu juga terbatas nilainya. Jadi, mereka harus pulang-pulang. Ini membuat biaya itu lebih besar. Nah, penyaluran yang terakhir, ya, penyaluran bantuan program sembako itu tidak sesuai ketentuan. Aturan yang ada, ya, KPM, penerima manfaat itu, itu punya keleluasaan memilih jenis dan jumlah bahan pangan waktu pengambilan, termasuk memilih e-warung. E-warung. Nah, prakteknya ternyata tidak demikian. Di lapangan, misalnya, karena keterbatasan jumlah e-warung, KPM tidak punya pilihan selain menukar voucher itu di e-warung yang ada. Sementara di e-warung itu, barang yang tersedia dan harga yang ada bisa jadi tidak cocok buat di e-warung. Barang yang tersedia tidak cocok. Tidak sesuai kebutuhan. Nah, bisa juga harganya tinggi dibandingkan dengan, katakanlah, di pasar. Di e-warung atau kiosk ke-sebelahnya. Nah, ini jadi katakan penting untuk penyaluran-penyaluran berikutnya. Nah, sekarang kita coba lihat program sembako. Halaman berikutnya, Mas. Halaman berikutnya. Kita coba lihat ya, program sembako dikala normal. Ini evaluasi dua tahun terakhir, kira-kira ya. 2018-2019. Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan bahwa BPNT, yang sekarang namanya program sembako, itu dulu awalnya adalah OPK, tahun 98. Operasi pasar khusus. Dalam perkembangannya, itu berubah menjadi raskin dan rastra. Tapi kita semua tahu, raskin dan rastra itu banyak persoalan. Enam tempat yang menjadi kewajiban para pihak, itu ternyata sampai terakhir, itu belum sepenuhnya bisa dijawab. Belum sepenuhnya bisa dijawab. Barangkali hanya tempat administratif itu yang bisa dipenuhi. Sejak itu, kalau nggak salah, 2016 ya, 2015-2016, mensos waktu itu, Bu Khafifah mengusulkan berganti nama menjadi rastra. Nah, belakangan sejak 2017, itu secara berangsur-angsur diubah menjadi namanya bantuan pangan non-tunai. Rastra, rastrin, dan bantuan pangan non-tunai ada perubahan yang signifikan. Kalau sebelumnya itu bantuannya adalah dalam bentuk barang, dalam bentuk natura, aturannya setiap keluarga itu 15 kg per bulan dengan menepus harga 1.600 per kg. Nah, di BPNT atau program sembako, itu tidak ada lagi kewajiban untuk mengeluarkan atau menepus tadi itu. Nah, sekarang bantuannya itu bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing kelompok pendirma manfaat. Jumlahnya Rp200.000 per bulan tadi itu. Nah, sebetulnya dengan perubahan ini, sebetulnya, enam tepat yang menjadi persoalan di skema bantuan sebelumnya, itu relatif terjawab. Apakah tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi. Kalau KPM itu dipastikan memang sasarannya tepat, karena tepat, pasti tepat sasaran. Nah, soal ketepatan kualitas, harga, dan jumlah, karena itu tergantung prevensi masing-masing, tergantung masing-masing kelompok pendirma manfaat, tergantung masing-masing rumah tangga itu, itu bukan lagi jadi isu. Jadi, misalnya, saya menerima program sembako, ingin menikmati beras pas mati, misalnya. Coba deh sekali-sekali, misalnya. Walaupun di Ewarung mungkin nggak ada. Atau ingin beras premium, gitu. Di Ewarung kan ada. Nah, tapi kualitas tentu berbanding lurus dengan harga. Artinya, kalau 200 ribu, misalnya kalau kita belikan dengan beras medium, itu katakanlah pukul rata beras medium 10 ribu, gitu ya, per kilogram. Dapat 20 kilo. Bisa dapat 20 kilo, itu beras medium. Tapi kalau premium tentu nggak dapat, gitu ya. Jadi, kualitas tentu berbanding lurus dengan harga. Nah, itu teorinya, ya. Teorinya, gitu. Nah, belakangan juga ada penambahan barang yang bisa ditukar. Kalau sebelumnya itu hanya beras dan telur, sekarang itu bisa ditambah sumber protein, ya. Daging ayam, daging sapi, ikan, sayur, dan buah. Jadi, tidak lagi menyasar ke sumber karbohidrat, tapi juga sumber protein dan nutrisi lainnya. Nah, ternyata, kalau mengacu dari data Susenas 2019, harga beras yang dibeli oleh KPM, BPNT, itu ternyata rata-rata 10 persen lebih mahal dibandingkan harga pasar, ya, untuk beras kualitas premium, dan 12 persen lebih mahal untuk beras kualitas medium. Artinya apa? Dengan jumlah bantuan yang dia terima, sebetulnya kalau dia membeli beras itu di pasar, mestinya dia dapat nilai manfaat lebih besar dibandingkan kalau dia tukar di e-warung. Nah, tapi karena kewajiban keharusan itu harus menukar di e-warung, ya, KPM tidak punya pilihan, kan? Tidak punya pilihan. Kenapa ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah biaya pengadaan beras di e-warung. Tidak semua e-warung yang ada di daerah itu punya kapasitas untuk menyediakan beras dalam jumlah yang cukup untuk KPM-KPM yang dia layani. Makanya dia menerapkan sistem konsenasi. Salah satu konsekuensinya adalah tadi, harganya agak mahal. Nah, selain itu, Bapak-Ibu sekalian, sudah kita pahami betul juga bahwa harga hampir semua pangan, kalau dibandingkan antara di Jawa dengan di luar Jawa, kita tahu Jawa itu sentra produksi sekian banyak komoditas penting, bukan hanya komoditas pokok, tapi juga komoditas-komoditas buah-buahan, sayuran, dan seterusnya. Secara umum, harga pangan di luar Jawa itu lebih mahal, ketimbang di Jawa. Itu artinya apa? dengan nilai bantuan yang sama, 200 ribu per keluarga per bulan. Masyarakat yang ada di Jawa, penerima BPNT di Jawa itu punya nilai manfaat lebih besar dibandingkan mereka yang di luar Jawa. Karena tadi, nilai tukarnya di Jawa bisa dapat harga lebih murah. Nah, yang berikutnya adalah jumlah e-warung di setiap daerah, yang bisa diakses oleh KPM itu terbatas. Bahkan di beberapa tempat itu ada yang nggak ada. Makanya, kalau nggak salah sampai sekarang itu ada sekian daerah, itu masih diberikan bantuan dalam bentuk natura. terutama yang tidak ada penyalurnya. Nah, ketika jumlah e-warung itu terbatas, akibatnya apa? KPM tidak punya banyak pilihan tempat untuk menukar bantuan. Nah, hasil data Susenas itu, KPM yang dapat menentukan pilihan atas barang yang dibeli, terutama yang dia butuhkan, itu hanya 14 persen. Sisanya itu tidak bisa menentukan sendiri. Tadi, ya. Karena alternatif-alternatif, apakah alternatif milih e-warung, maupun alternatif milih pangan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan keluarga, itu tidak tersedia. Itu tidak tersedia. Jadi, mau tidak mau, ya dia terima itu. Termasuk harga yang lebih mahal dibandingkan harga di pasar. Ini temuan yang pertama. Yang kedua, data Susenas juga menunjukkan bahwa 84 persen KPM itu menyatakan, ini khusus beras, beras yang dia beli itu kualitasnya baik, ya. 84 persen. Artinya, masih ada sisa 15 persen, ya. Mereka yang menyebut kualitasnya cukup dan buruk. Buruk itu kecil, ya. Kira-kira ini, ada 0,4 kira-kira. 0,4. Tapi ini juga menjadi catatan bahwa tingkat kepuasan KPM terhadap kualitas beras yang dia terima, itu belum seluruhnya merasakan kepuasan. Jadi, kepuasannya 84 persen. Cukup bagus, ya. Cukup bagus. Tapi, ini menjadi catatan ke depan. Terutama, kalau kita lihat di grafik yang atas ini, perbedaan harga beras di Ewarung dengan di pasar, itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Untuk beras, kalau dibandingkan dengan beras premium, itu kira-kira perbedaannya kira-kira 1.000 per kilogram. Kalau dibandingkan dengan beras medium, kira-kira 1.500. Buat warga miskin, 1.000 dan 1.500, itu cukup berarti. Cukup berarti. Itu bisa beli macam-macam. Terus, jadi, ini zaman normal, ya. Zaman normal, dan itu bisa jadi berlanjut sampai sekarang. Itu jadi PR. Bapak-Ibu sekalian, Jadi, meskipun tadi ada perbaikan ya, kalau dibandingkan dengan Raskin dan Rastra, tapi masih ada beberapa hal yang membuat efektivitas program Jaring Pengaman Sosial itu belum sepenuhnya dirasakan oleh penerima manfaat. Paling tidak ada empat ini ya, kalau kita mencoba mengukur efektivitas. Pertama, kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat. Tadi, di beberapa wilayah, KPM untuk BPNP itu, atau program Sembago, itu ternyata tidak mendapatkan, tidak mendapatkan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan yang dia butuhkan. Jadi, ada catatan itu. Nah, ini artinya, kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat masih perlu ditingkatkan. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Dari data Susena sebetulnya, bagi kelompok 20% termiskin, kontribusi PKH dan program Sembago pada nilai pengeluaran makanan itu masing-masing kira-kira 25% dan 10%. Jadi, kalau ini digabungkan kira-kira 35%, 35% dan 60% lah. Artinya sisanya, 60% itu harus dipenuhi sendiri dari kemampuan KPM. Jadi, kira-kira itu. Dua program ini kira-kira baru mencakup atau meng-cover kira-kira 35% sampai 40% dari kebutuhan pangan keluarga. Nah, yang tidak kalah penting adalah efektivitas itu juga dipentukan oleh komitmen penerima manfaat terhadap bantuan. Kalau bantuan itu bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, kalau penerima bantuan itu tidak komit, bisa jadi, itu meskipun bantuannya PKH, kategori PKH, tapi dibelikan rokok misalnya, atau dibelikan pulsa misalnya. Jadi, perlu juga ada komitmen dari penerima manfaat itu terhadap program yang, program bantuan yang dia terima. Dan terakhir adalah pengelolaan bantuan. Ini lebih ke manajemen ya. Tadi, sasarannya gitu ya. Bagaimana supaya tidak tumpang tindih gitu ya. Bagaimana supaya tidak ada exclusion, inclusion, error, dan seterusnya. Terus, halaman terakhir kayaknya ya. Terakhir, iya. Terakhir. Ya, jadi, berpijak dari tadi ya, beberapa hal tadi, ke depan, pertama ada, agar ada pemahaman ya, terhadap program, terutama Subakul dan PKH, itu agar utuh, terutama aparat teknis di lapangan, itu perlu sosialisasi ulang. Terutama kepada mereka-mereka yang langsung menjadi kelaku. Nah, sosialisasi, sebaiknya dibuat lebih sederhana, dengan menyertakan simulasi, jadi, terutama untuk membedakan program sebelum dan saat pandemi. Karena ini belum-belum seluruhnya dipahami. Yang kedua, agar data acuan, yaitu DTKS itu valid, memang perlu dukungan semua pihak, terutama pemerintah daerah ya, untuk pemutahiran secara luas, serius, dan berkala. Ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan payung hukum, anggaran yang memadai, dan SDM yang cukup. Nah, perlu pula dukungan dari pemerintah pusat, yang responsif terhadap data pemutahiran dari daerah. Karena keluhan yang seringkali muncul, ada perintah dari pusat untuk melakukan pemutahiran, tapi ketika daerah sudah melakukan pemutahiran, dan disetor, itu tidak segera diakomodasi di DTKS. Akhirnya apa? Data yang disampaikan dari pemerintah pusat ke daerah, masih data itu-itu lagi. Data yang belum mengalami pemutahiran. Karena itu, jika ini tidak bisa diakomodasi dalam kebijakan yang responsif, terutama di masa pandemi ini, ada baiknya pusat itu mengalihkan kewenangan pemutahiran itu ke daerah. Nah, daerah tinggal harus melakukan pelaporan ke pusat. Nah, yang berikutnya adalah pusat perlu membangun sistem koordinasi yang memastikan penerima PKH menerima program lain. Terutama yang komplementer ya, termasuk program sembako. Karena tadi, di beberapa daerah itu tidak terintegrasi ternyata. Nah, yang berikutnya, penyesuaian PKH kala pandemi yang tidak adil bagi penerima nilai yang bantuannya kecil, itu menunjukkan perlu ada penetapan nilai PKH dan program sembako. Paling tidak, ya, itu mendekati mereka-mereka yang menerima bansos atau BLT yang 600 ribu per bulan itu. Supaya kapasitasnya juga naik. Penerima program PKH dan sembako, kapasitasnya juga naik. Nah, pencairan frekuensi dari 3 bulanan menjadi bulanan, supaya tidak menjadi beban, terutama beban administratif kepada KPM, ini sebaiknya biaya admin itu dihilangkan, termasuk tidak ada keharusan untuk segera mencairkan di bulan itu. Kalau memang dia belum butuh dan tidak perlu mencairkan di bulan itu, sehingga bisa dialihkan di bulan berikutnya. Nah, agar program sembako sesuai ketentuan, karena tadi, ya, aturannya demikian, tapi ternyata di lapangan kan tidak sesuai, gitu ya. Maka perlu kebijakan yang lebih mengikat, terutama ada paling tidak sanksi bagi pelaksana program di daerah. dan perlu pengawasan yang lebih ketat, agar KPM itu bisa lebih leluasa untuk, satu ya, memilih jenis, jumlah, dan kualitas barang. Tadi kan ternyata tidak sesuai kebutuhan kan dari evaluasi tadi, termasuk waktu dan tempat pencairan. Jadi dia punya beberapa alternatif. Nah, yang terakhir, kewarung itu juga bisa bebas memilih kemasok yang kompetitif. Karena di beberapa daerah itu ada kebijakan-kebijakan yang tidak memungkinkan ewarung itu bebas memilih pemasok. Jadi sudah ditetapkan oleh Pemkat maupun Pemkot. Jadi ini membuat ewarung tidak leluasa dan ujung-ujungnya juga KPM yang akan menerima dampaknya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi kita paham betul bahwa refocusing dan demand yang begitu besar di tingkat bawah itu membuat beban administratif dan volume kegiatan terutama di tingkat lapangan di level terbawah itu sangat-sangat tinggi. Sementara data yang tersebiah itu tidak selalu bisa mengakomodasi kebutuhan yang begitu cepat. Karena itu kita bisa paham kalau tadi di beberapa daerah ada lurah, ada kepala desa yang secara demonstratif menolak. Mereka sangat-sangat stres. Karena memang tumpuan pelaksanaan hampir semua program itu ada di mereka. Nah, karena itu kalau ada diskresi petugas di lapangan perlu ada kebijakan bahwa mereka harus dilindungi supaya beban yang sudah sangat besar tadi itu tidak berakibat pada jelik hukum misalnya gitu. Itu membuat mereka akan semakin terbebani kalau itu tidak dibutuhkan. Nah, berikutnya krisis itu akan selalu berulang bahwa krisis ini belum kita selesaikan iya, tapi sangat mungkin krisis-krisis serupa akan terjadi dan ini semua membutuhkan solusi yang adaptif kebijakan yang sifatnya makro dan nasional termasuk penyediaan data yang tersentralisasi di pusat itu seringkali tidak bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang begitu cepat di level bawah dengan sekian banyak variable yang harus dipertimbangkan. Nah, karena itu ini perlu ya, perlu didesentralisasikan supaya bisa merespon kebutuhan-kebutuhan di tingkat bawah. Nah, untuk perbaikan data itu bisa kita mulai dari DTKS ya, ini dikawal betul perbaikannya ke depan dan tujuan akhirnya saya kira kita harus menuju satu data Indonesia seperti yang sudah digembar-gemburkan Pak Jokowi sudah 2019 mesinnya ini bisa segera kita lakukan dan kalau kita punya acuan itu mesinnya problem-problem di lapangan data tidak tepat inclusion error exclusion error itu tidak lagi terjadi. Akhirnya itu Yeka, terima kasih. Sampai jumpa selamat menikmati